Intro Kegiatan Konveresi Wilayah Luar Biasa Ikatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah atau IPPAT Jawa Barat digelar di Intercontinental Hotel Dago Pakar Bandung, Jawa Barat pada hari Selasa 4 Januari 2022. Agenda Komperwilup kali ini adalah memilih calon Ketua Ikatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah atau IPPAT dan Majelis Kerahmatan Wilayah atau MKW periode 2021-2024. Pemilihan Ketua IPPAT Jabar diikuti oleh dua calon diantaranya Osye Agandari dan Juneti Dame Purba. Pemilihan dilakukan menggunakan metode semi-manual atau e-potting. Hal ini dilakukan karena mengingat situasi masih dalam pandemi COVID-19, agar lebih efektif dan efisien. Kendati demikian, pelaksanaan konveresi wilayah luar biasa dalam rangka pemilihan Ketua IPPAT dan MKW tetap menganut asas luber atau langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilihan kali ini berjalan cukup alat, dengan banyaknya interupsi pada saat rapat pleno dimulai, namun bisa terselesaikan dengan baik. Hingga akhirnya Osye Agandari kembali dipercaya menjabat sebagai Ketua Terpilih IPPAT periode 2021-2024. Osye Agandari berhasil menang dengan memperoleh suara sebanyak 823 suara atau 51,9 persen. Sementara kandidat lainnya Juneti Dame Purba meraih sebanyak 762 suara atau 48,1 persen. Adapun dalam kompor Wilub ini, terpilih tiga anggota Majelis Kehormatan Wilayah Jawa Barat, diantaranya Erteni Suharman SH, Dr. Elis Nurhayati SHMH, dan Priatno SH. Ketua Terpilih Pengwil IPPAT Jabar periode 2021-2024 Osye Agandari SH, pada sambutan perdanaannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan memberikan kepercayaan kepadanya untuk kembali menjabat sebagai Ketua Pengwil IPPAT Jabar. Osye juga berjanji akan melanjutkan program yang sebelumnya telah dilaksanakan dan akan memperbaiki apa-apa yang kurang, serta menambah apa yang harus dipenuhi untuk tujuan yang lebih besar. Sedangkan Ketua Terpilih Majelis Kehormatan Wilayah atau MKW IPPAT Jawa Barat periode 2021-2024, Erteni Suharman SH, mengharapkan agar ke depan kepemimpinan Pengwil IPPAT Jabar akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Meski mengalami penolakan hasil pemungutan suara dari pihak Junieti Dame Purba, namun pelantikan Pengwil IPPAT Jawa Barat periode 2021-2024 tetap dilaksanakan. Osye Agandari SH dilantik oleh Ketua Umum PPIPPAT, Dr. H. Pendi Haraphab, SHMH, dengan disaksikan oleh pengurus pusat IPPAT lainnya.